Kali ini kita akan melakukan text analysis dengan menggunakan R Seperti biasa, kita panggil dulu RStudio Kita akan menggunakan RScript Kita akan lihat di sini Oke, pertama-tama kita harus memanggil library yang relevan Yaitu adalah TM, kemudian NLP, kemudian PDF Tools untuk membaca file PDF Kemudian Word Cloud Untuk membuat Word Cloud Kemudian juga ArcCroller Kemudian kita coba jalankan dengan cara Kita klik run di sini Oke, ada pesan loading required package Berarti package NLP belum terinstall Jadi kita harus install terlebih dahulu Kita masukkan TM Kemudian kita jalankan install Jangan lupa teman-teman harus connect ke internet Karena file-file ini harus diunduh dari internet Kemudian yang lain juga harus demikian Pastikan harus terinstall terlebih dahulu Kita juga bisa langsung sekaligus meminta R untuk menginstall semuanya Lalu klik install Oke, selanjutnya teman-teman sekalian Yang harus dilakukan adalah kita Tentukan, kita locate file PDF yang akan dianalisis Teman-teman bisa juga menggunakan file text Lebih mudah malah Tapi untuk kasus kali ini saya mau coba menggunakan file PDF Kita tentukan saja file location-nya Ada di directory users My book.air.s.document Kemudian nama filenya adalah Sebagai contoh saja Kalau misalnya Oke, kalau kita jalankan Oke, dia akan memanggil file tersebut Lalu kemudian kita akan load file tersebut Dengan cara menggunakan perintah PDF text sama dengan PDF text file location Oke, teman-teman Kalau sudah semua terinstall Kita run dulu semua library Kemudian Oke, kalau semua sudah Kita jalankan file location-nya Sudah terpanggil Kemudian kita load file PDF-nya Oke Apekan saja untuk sementara Kemudian kita cek Review Review file PDF Dengan cara misalnya Cut TXT Oh, sorry Run Ternyata muncul Informasi semacam ini Ini adalah buku dari Michael Sandel The case against perfection Dan seterusnya Kita coba preview halaman 50 Misalnya Oke, muncul text semacam ini The most familiar argument Blah-blah-blah Dan seterusnya Berarti file-nya sudah terpanggil Kemudian Anda bisa mengenali Bahwa di dalam file tersebut Ada Text yang bisa dianalisis Lebih lanjut Kemudian Kita akan Membuat Korpus Korpus ini Merupakan Kumpulan dokumen Yang nanti akan kita analisis Text Korpus Sama dengan Korpus Vector Source Text Text Oke, kemudian Kita jalankan Pastikan ketika teman-teman mau Run script ini Pastikan bahwa Kursornya ada di Baris yang akan kita jalankan Oke Jadi dia sudah memanggil Sudah menjalankan perintah ini Lalu selanjutnya kita akan tulis lagi Script untuk membersihkan Korpus Dengan cara Text Korpus Sama dengan TM Underscore Map Text Korpus Kita bersihkan semuanya Supaya diubah menjadi Lowercase Lalu kita jalankan Apaikan saja untuk sementara Warning message semacam ini Kemudian kita juga bisa Meminta R untuk Menghilangkan Punctuation Atau tanda Lalu kita jalankan Apaikan saja Untuk sementara Lalu yang ketiga Kita juga bisa Meminta R untuk Menghilangkan Whitespace Atau spasi yang Tidak terpakai Oke Lalu Selanjutnya Kita minta R untuk Membersihkan Stopwatch Stopwatch itu Kata hubung yang mungkin Tidak relevan ya Misalnya seperti N However But Dan seterusnya Kita bisa gunakan Perintah head Kemudian Stopwatch Kita menggunakan Bahasa Inggris Textnya Kemudian Text corpusnya Sama dengan Text corpus Remove Words Stop Words Dalam burung Oke Kita kembali ke Head stopwatch Kita jalankan Ini adalah beberapa contoh Stopwatchnya Kemudian kita minta R untuk menghilangkan Stopwatch ini Stopwatch ini Khusus untuk Bahasa Inggris Ya teman-teman sekalian Karena dokumennya Dalam bahasa Inggris Bagaimana dengan Bahasa Indonesia Nanti akan saya tunjukkan Jadi kita juga bisa Menghilangkan stopwatch Untuk bahasa Indonesia Lalu kita mau melihat Contohnya Misalnya Kita ingin preview Content of our Corpus Caranya adalah Dengan perintah text Corpus Content Ok kita run Dia akan kelihatan Disini Ini adalah text Yang dikumpulkan Berhasil dikumpulkan Oleh R Setelah tadi Kita bersihkan Terlebih dahulu Selanjutnya Kita meminta R untuk Membuat Documental Matrix Caranya adalah Dengan menggunakan Perintah Document Term Matrix Kemudian Textnya adalah Text Corpus Lalu kita Gunakan DTM Sebagai Sebuah Matrix Ok Kita lihat dulu Teman-teman Kita minta R untuk menjalankan Sudah dijalankan Kemudian kita minta R untuk membuat Sebuah Matrix Ok Lalu kita bisa Lihat Matrix ini Dengan perintah Misalnya kita klik Di konsolnya DTM Ok Matrixnya seperti ini Lalu Kita bisa Lihat dalam bentuk Matrix View DTM Akan muncul Tabel di atas Ini teman-teman Sekalian Misalnya adalah Case Perfection 2007 Age Bernab Cambridge Dan seterusnya Satu ini adalah Halaman 1 Halaman 2 Halaman 3 Dan lain-lain Tapi karena Formasinya terbalik Jadi kita kembali Ke script dulu Kita balik DTM Sebagai Transpose Dari Matrix DTM Lalu kita Run Setelah itu Kita coba lagi Untuk lihat Matrixnya Di dalam konsol Kita enter Oke Sekarang sudah Formatnya sudah Benar Jadi Textnya ada Di sebelah kiri Kemudian Kemunculannya Di halaman berapa Dan seterusnya Akan kelihatan Di sana Oke Selanjutnya Kita close dulu Kita kembali Script Setelah ini Teman-teman Kita harus Menjumlahkan Berapa banyak Text yang muncul Dengan perintah Misalnya Number Occurances Sama dengan Row Sums DTM Jadi tadi Kita jumlahkan Jadi kita jumlahkan Text misalnya Case untuk Halaman 1 2 3 4 5 Dan seterusnya Perfection untuk Halaman 1 2 3 4 5 Dan seterusnya Untuk mendapatkan Jumlah berapa banyak Kata tersebut muncul Lalu Number of Occurances Juga kita bisa Hitung Dengan cara Short Number Occurances Kemudian Decreasing Untuk melihat Susunan yang paling Banyak Terlebih dahulu Oke Kita bisa jalankan Lalu kita bisa Cek Oke Kelihatan disini Teman-teman sekalian Kata yang Paling banyak Muncul Oke Kelihatan disini Yang paling banyak Muncul Misalnya Human Genetic New Children Embryo Dan seterusnya Lalu kita kembali Ke script Nah Terakhir kita Plot dia Dalam bentuk Word Cloud Caranya Sederhana saja Tinggal kita Perintahkan Tar untuk Membuat Word Cloud Lalu kita beri Atribut Headnya adalah Names Dari Number Occurances Kemudian Jumlahnya Misalnya 30 Lalu Headnya Number Occurances Jumlahnya Juga sama 30 Kemudian Skillnya Misalnya Kita buat C Oke Kita besaran Nah Dia akan muncul Di sebelah kanan Ini teman-teman sekalian Word Cloud Yang tadi Sudah kita Buat Atau kita minta Untuk generate Oke Teman-teman sekalian Jadi ini Yang bisa saya sampaikan Terkait dengan Text Analysis Dengan menggunakan Art Kita akan coba Untuk menganalisis Sentimen Atau Trend yang sedang Terjadi Di media sosial Dengan menggunakan Twitter Tapi sebelum itu Kita harus mendaftar dulu Untuk developer account Supaya kita bisa mendapatkan Kode API-nya Kita Buka dulu Oke Pertama-tama Teman-teman harus Mendaftar dulu Ke Apps.Twitter.com Disini Teman-teman harus punya Akun Twitter ya Kalau belum punya Silahkan Mendaftar terlebih dahulu Membuat akun Twitter dulu Kemudian login Oke Selanjutnya Kita klik ke Create an app Dan Apply for Twitter developer account Disini kita bisa Pilih Kebutuhannya Saya kebutuhannya Doing academic research Kemudian next Kemudian Tambahkan nomor telepon Kalau sudah Kita tambahkan nomor telepon Kemudian kita isi Item-item yang harus diisi Lalu kita klik Next Kemudian disini Twitter akan meminta Penjelasan Mengapa kita membutuhkan Akses API Atau developer account Oke teman-teman silahkan Isi data dan informasi Selengkap-lengkapnya ya Supaya nanti bisa menjadi Pertimbangan yang baik Untuk disetujui oleh Twitter Kemudian kita review Kemudian looks good Kemudian kita baca Persetujuannya Developer agreementnya Kalau sudah Kita klik Lalu submit application Dan nanti akan Dikonfirmasi oleh Twitter Oke Langsung saja disini Teman-teman sekalian Rasanya Ini sudah disetujui ya Gak lama Cuman beberapa menit Ternyata Misalnya saja Research methods Vivalence text Namanya harus unik Karena siapa tahu Nanti sudah dipakai oleh orang lain Oke Jadi disini teman-teman Bisa mendapatkan ini API key-nya API secret key Biret token Dan lain sebagainya Nanti Ini harus di-gip Harus di-simpen Supaya tidak Bisa dengan mudah Dipopi oleh orang lain Jadi teman-teman harus register dulu Ke Twitter Kemudian masuk ke developer account Kemudian dapatkan API Code Nanti API code-nya perlu dimasukkan ke dalam R Jadi kita menulis misalnya API code key-nya Seperti ini nanti teman-teman bisa menganalisis Twitternya ya lalu jangan lupa kita pertama-tama harus meng-load dulu library yang diperlukan kita geser saja sedikit oke librarynya adalah yang pertama tm text mining kemudian library Twitter jangan lupa arnya R besar kemudian library untuk retweet sama satu lagi adalah library word cloud Oke kita cek dulu pastikan bahwa library tersebut sudah di install kalau belum tinggal kita minta R untuk menginstallnya jangan lupa teman-teman harus konek ke internet supaya bisa menginstall package ini selanjutnya teman-teman nanti login ke Twitter ya kemudian copy paste saja API key API secret API akses token dan akses secretnya tanpa tanda detik nanti akan diisi di sini misalnya kemudian kalau sudah kita login dulu atau melakukan akses ke Twitter atau melakukan akses ke Twitter dengan cara memasukkan perintah setup Twitter OOS kemudian API key API secret lalu akses token dan satu lagi adalah akses secret oke kalau teman-teman sudah mengisi semuanya kita run dari awal ya dari library untuk kita load semuanya kemudian kalau API nya semua sudah kita jalankan set up Twitternya oke selanjutnya kita bisa mulai melakukan generate tweet yang akan kita analisis misalnya tweet dengan menggunakan search Twitter lalu kita masukkan kata kunci yang ini ingin ingin kita analisis misalnya saya mau mau analisis taksus kemudian jumlahnya 10.000 kemudian language nya Indonesia kalau kita jalankan butuh beberapa waktu karena harus konek ke internet kemudian kalau datanya cukup banyak maka mengunduhnya juga butuh waktu yang agak lama sambil menunggu selesai nanti teman-teman bisa membuat perintah dulu ya misalnya tweet kita tangkapi dulu kemudian kita minta R untuk menuliskan dalam bentuk CSF yang nanti akan kita analisis lebih lanjut lalu kita masukkan atau kita letakkan di directory yang sesuai kalau oke kalau sudah teman-teman sekalian kita bisa panggil dengan perintah klik R untuk menangisi oke kalau sudah teman-teman sekalian Twitter akan mencantumkan temuannya, hasil temuannya, dari berapa banyak orang dan lain sebagainya Kemudian kita minta R untuk menuliskannya dalam file CSV, jadi kita RAM saja Seperti biasa kita tunggu, karena ini sangat tergantung pada kecepatan komputer dan lain sebagainya Jadi kalau datanya banyak, ya butuh waktu agak lama Kalau datanya sedikit, ya pemprosesannya juga lebih singkat Oh ya, teman-teman juga bisa gunakan ini untuk menganalisis apapun ya Misalnya teman-teman sedang membuat tesis tentang kamera digital Atau produk tentang hijab syari Atau produk tentang apapun itu, nanti teman-teman bisa masukkan ke dalam keyword Twitter untuk dianalisis lebih lanjut Atau teman-teman yang di bidang keuangan misalnya juga bisa melihat saham yang sedang ramai misalnya Anda bisa masukkan di situ Astra atau Unilever atau Bumi atau apapun itu Kemudian nanti bisa dianalisis lebih dalam Oke, kalau sudah kita bisa cek di filenya Stasus adalah read.csv dari file Kemudian kita run Sudah dipanggil, kita bisa fill Kita run lagi Nah, dia akan muncul di sini teman-teman sekalian Di dalam bentuk tabel Kemudian ada favoritnya, ada waktunya, ada ID-nya, ada source-nya, link-nya, ada screen name-nya, username-nya Ada jumlah read tweet-nya Kemudian, nah informasi ini yang nanti kita akan analisis lebih lanjut Jadi bisa dilihat di sini Kemudian kita bisa lihat misalnya Kita hanya ingin menganalisis beberapa yang di atas saja deh, yang paling populer saja Karena terlalu panjang Nah, kita bisa lihat di sini Nah, sebelum kita masuk ke data analisis lebih lanjut Teman-teman sekalian Kita juga bisa manfaatkan Twitter untuk melakukan Apa ya, untuk menganalisis data sederhana Kita bisa gunakan perintah trend untuk melihat Apa namanya, negara-negara atau kota yang menjadi atau masuk dalam daftar Trending topicnya Twitter Misalnya, worldwide yang menjadi trending topic di seluruh dunia Ya, nomor 1 Kita bisa gunakan perintah Word Get trends Nomor 1 Kita panggil Word Oke 25 April Panpe, Zenim Camping, Apaya Kari, NCD Dream, dan seterusnya Oke, lalu kalau kita ingin menganalisis Trends yang ada di Indonesia Misalnya di Jakarta Nomornya adalah 104.7378 Kita bisa gunakan perintah Jakarta Get trends Kemudian masukkan tadi kodenya Jakarta Lalu kita panggil Jakarta Oke Ini akan muncul Nah, yang menjadi trending topic pertama adalah Suami giveaway, NCD Dream, menahan mobil pakai hati, Zenim Camping, Kim Jongpun DII, Katip Basri, Sandiaga Uno, dan seterusnya Selanjutnya, kita juga bisa mengambil informasi tentang user Misalnya, kita ingin memanggil username saya di Twitter di Manomix Kemudian kita panggil Misalnya, user timeline-nya Selan user timeline-nya saya, T Kemudian selama dua Twitter yang terakhir, dua post yang terakhir Ini dua post terakhir saya Lalu, kita juga bisa misalnya D-nya adalah Get user Sebut saja misalnya Presiden Jokowi Kemudian kita bisa minta Twitter untuk membacakan Beberapa posting terakhir Dari Pak Jokowi Misalnya Saya ingin tahu lima posting terakhir Sudah muncul Penggalang bantuan APD Memahami keputusan diri Pengunduran diri Ada mas belfa Tidak ada kesemaran Di jalan pandemi global Dan seterusnya Oke, ini fungsi dasar dari Twitter yang bisa kita manfaatkan lebih lanjut Oke, teman-teman Selanjutnya, kita akan melakukan text analysis lebih dalam Jadi, kita kembali lagi ke tadi File status tadi Kita akan panggil dengan menggunakan perintah Rate CSV Kemudian file Terus Kemudian Kemudian header-nya sama dengan True Oke, kemudian kita jalankan Dia akan meminta lokasi file-nya ada di mana Jadi kita pilih dan kita klik saja File CSV tadi yang sudah kita tentukan Lalu Kita sudah bisa Oke, ini adalah ringkasan atau summary File yang sudah kita miliki Misalnya ada 10.000 observasi 16 variable Textnya, contohnya adalah seperti ini Yang dipavoritkan Jumlah favoritnya Atau jumlah like-nya Kemudian jumlah reply-nya Kemudian ID-nya Screen name-nya Jumlah reply-nya Dan seterusnya Oke, selanjutnya kita akan membuat Korpus atau Kumpulan dokumen Korpus of clip Caranya adalah kita panggil library.tm Kemudian kita buat korpus-nya Kita fokus saja hanya pada posting-nya Jadi staffsus yang text Itu yang ini Posting-nya saja Kemudian Kita gunakan Pengenal karakternya UTF-8 Kemudian korpus-nya Kita buat korpus Inspektor Source Korpus Lalu kita coba inspect Korpus Korpus Kita jalankan ya teman-teman sekalian Library-nya dipanggil Korpus-nya dipanggil Lalu kita coba cek 5 Sample dari 5 korpus-nya Kelihatan di sini 5 teratas Misalnya Alvin Lee Ayu Sanai Alvin Lee lagi Ayu Sanai lagi Oke Lalu kita mulai Proses pembersihan Atau data Klinik Pertama-tama Korpus kita panggil Kemudian kita Bersihkan Dengan menggunakan Perintah TN Map Yang tadi sudah pernah Saya tunjukkan Korpus Kemudian semua text Kita buat Lowercase Jadi huruf Kecil semua Lalu kita bisa panggil Dengan menggunakan Inspek lagi Untuk ngecek Apakah sudah Belang Atau belum Kalau kita jalankan Apehkan saja Sementara Dengan pesan Warning begini Nah Sekarang kelihatan Bahwa semua text Sudah di Buat lowercase Atau huruf Becil Selanjutnya Kita bersihkan lagi Dengan Menghilangkan Pompuation-nya Kemudian Kita juga Akan bersihkan Tweet-nya Dari Numbers Atau Angka-angka Yang mungkin Gak terlalu Lalu kita coba Inspek Lagi Oke Kita jalankan dulu Remove punctuation Remove numbers Lalu kita inspect Oke Sudah lebih bersih Tanda bacanya Sudah hilang Kemudian Numbers-nya Sudah hilang Nah Yang berikutnya Adalah Membersihkan Stop word Stop word ini Kita bisa unduh dulu Kalau untuk Bahasa Inggris Sudah embedded Di dalamnya Tapi kalau untuk Bahasa Indonesia Kita harus Cari dulu Oke Kita cari Stop word Bahasa Indonesia Oke Di github ini Mas David Sudah membuat Stop word Yang nampaknya Cukup Complete ya Adalah Adapun Agak-agaknya Asalkan Dan seterusnya Kita download Kita download saja Kemudian kita simpan Di komputer kita Kita akan Definisikan dulu Stop word Untuk bahasa Indonesia Tadi mengambil Text dari File Research Adapun Document Kemudian ID Stop word 0211 016 Dot Txt Sesuaikan file ini Dengan tempat Dimana Teman-teman Tadi meletakkan File yang sudah Di download Jadi Kemudian Kita bisa Panggil c-stop wordid kita jalankan dulu oke, aplikan saja sementara peringatan warning ini kemudian kita bersihkan dengan menggunakan clean set, dm, map corpus remove word kemudian menggunakan c-stop word yang tadi sudah kita definisikan lalu kita coba inspect corpus 1-5 oke, kita jalankan dulu aplikan saja kita lihat peringatan warning ini lalu kita lihat inspectnya oke sudah jauh lebih bersih ya teman-teman sekalian karena kata hubung kata keterangan semuanya sudah nampaknya sudah berkurang banyak lalu kita juga bisa hilangkan white space yang belum strip white space lalu kita juga bisa inspect lagi kita jalankan oke oke oke, selanjutnya teman-teman sekalian kita buat term document matrix dengan menggunakan perintah misalnya tdm adalah term document matrix dari data green set kemudian kita panggil tdm misalnya kita run oke tdm nya sparsity nya 100% ada 7546 entries 10.000 tweet 10.000 dokumen non-spars entries nya 100.000 sekian sparsity nya 100% maksimal term range panjang katanya adalah 26 kemudian kita buat tdm ini dalam bentuk matrix tdm oke, kita jalankan kemudian kita bisa minta untuk ARP menyajikan misalnya beberapa tdm saja 110 120 kita jalankan oke ini dia teman-teman sekalian misalnya yang paling banyak muncul Alvin Li APBN diduga ADTPS kejar ini nampaknya kata yang harusnya kita bersihkan kan ya HTTPS T call phrase dan seterusnya jadi kita perbaiki di dataset kita jadi misalnya disini kita tambahkan print set tm map print set kemudian remove words kemudian kita sebutkan saja katanya adalah edit dan seterusnya lalu kita run lagi kita run lagi oke kemudian di data yang sudah dibersihkan nampaknya sudah lumayan bersih ini hanya contoh saja teman-teman bisa memanggil misalnya TGM 1 sampai 30 oke jadi rasanya sudah bersih ya Alvin Li APBN diduga kejar millennial proyek starsus diharapkan khusus memanfaatkan tidak tidak ada kosa kata yang nampaknya harus dibersihkan lagi jadi kemudian kita bisa masukkan dalam bentuk bar plot caranya adalah bar misalnya merupakan row sums dari TGM kemudian bar kita panggil sudah dibuat oleh ARF dengan bar plot semacam ini ini beberapa kata yang paling banyak muncul dan seterusnya masih ada beberapa kosa kata yang terlewat tapi tidak apa-apa diabaikan saja hanya untuk latihan karena dalam kenyataannya memang paling susah itu membersihkan data teman-teman sekalian itu yang membutuhkan waktu paling banyak tapi kita asumsikan saja kita sudah bersih datanya hanya sebagai contoh kemudian kita buat bar plot misalnya yang ditampilkan lebih dari 20 kali misalnya kita pesaran yang lebih dari 25 kali nah ini ini adalah beberapa kata-kata yang kemunculannya lebih dari 25 kali ini teman-teman bisa lihat bisa baca sendiri selanjutnya kita buat dalam bentuk bar plot nabar kemudian last nya sama dengan 2 call nya dibuat color nya rainbow misalnya 50 kemudian kita dan ya disini teman-teman sekalian muncul tweet atau kosa kata yang paling banyak muncul finley khusus kursi dan lain sebagainya oke text nya sekarang sedikit lebih kecil ini beberapa kosa kata yang paling banyak muncul selanjutnya kita akan analisis misalnya 20 terlalu banyak karena kosa katanya masih terlalu tinggi kita buat CC 30 misalnya kemudian kita kan kemudian kita tuangkan dalam bentuk grafik barang oke sedikit lebih terbaca tapi masih terlalu banyak misalnya 50 kita jalankan text nya lebih sedikit kemudian kita buat bar plot nya oke sekarang kelihatan lebih menarik ya teman-teman sekalian karena masing-masing kelihatan lebih jelas lebih terbaca kemudian segnenya kita kecilkan lagi misalnya ya ini kelihatan lebih nampaknya semuanya lebih terbaca muncul millennial starsus ini jadi kosa kata yang paling banyak oke selanjutnya teman-teman sekalian yang bisa kita lakukan juga adalah membuat word cloud nanti kita panjur dulu label word cloud kemudian kita gunakan perintah bar kita sort kemudian row sums tdm yang tadi sudah kita buat kemudian decreasing mulai dari yang paling banyak kemudian kita set nasibnya misalnya dua-dua lalu word cloud word sama dengan names kemudian frekuensinya bar lalu kita jalankan label kita panggil bar nya kita buat set sheet kemudian word cloud oke dia akan muncul besar katanya dalam word cloud yang cukup banyak lalu bentuknya kok agak kacau ya misalnya saya perbaiki lagi dengan maksimum word nya misalnya 100 saja jumlah kata maksimum 100 150 misalnya kemudian minimum frekuensi yang muncul adalah misalnya 5 oke ini sudah muncul teman-teman sekalian word cloud nya kita bisa juga masukkan perintah warna teman-teman sekalian call misalnya kemudian skalanya kita buat misalnya lalu kita jalankan lagi oke hasilnya semacam ini teman-teman sekalian karena ada beberapa kata yang tidak termasuk ke dalamnya jadi kita coba kurangi misalnya 100 hasilnya seperti ini teman-teman sekalian kita buat misalnya sebagian dibuat dalam bentuk vertikal kita bisa tambahkan rotasinya misalnya 25% diantaranya harus dibuat dalam bentuk vertikal jadi kalau di zoom ya jadi sekitar 30% dalam bentuk vertikal oke kemudian teman-teman sekalian kita juga bisa memanfaatkan wordcloud 2 ini juga salah satu library yang menarik di art tapi pastikan dulu teman-teman sudah menginstall kalau belum kita install terlebih dahulu jangan jangan lupa connect internet untuk menginstall package ini oke sudah terinstall kita kembali ke script misalnya kita buat Z adalah data frame dari bar yang tadi sudah kita buat kemudian call kemudian call names nya adalah Z word dan frekuensi oke kita coba jalankan dulu lalu kita coba panggil ad nya Z ya ini muncul keingkasannya teman-teman sekalian beberapa keyword teratas ya status millennial jokowi mundur proyek orang kemudian jumlah frekuensinya 8360 3796 dan seterus kemudian kita juga bisa minta untuk menghasilkan wordcloud 2 jadi Z ya oke hasilnya seperti ini teman-teman sekalian lebih menarik ya sedikit berbeda dari yang tadi sudah kita buat menggunakan wordcloud kalau di wordcloud 2 itu rasanya lebih bisa di customize lagi lebih menarik lebih impuitif dan lain sebagainya setelah ini nanti kita bisa analisis lebih lanjut kita bisa export dalam bentuk file atau keperluan yang lain oke kita coba lagi beberapa alternatif dengan wordcloud 2 misalnya masih menggunakan Z size-nya kita kecilkan sedikit kemudian kita buat shape-nya misalnya start kemudian rotate ratio-nya 0,5 misalnya kemudian min size-nya misalnya 1 kita coba kita coba jalankan ya bentuknya berbeda teman-teman sekalian seperti star seperti itu ya ke dalam bentuk nanti teman-teman bisa utak-atik sendiri supaya bentuknya atau hasilnya lebih berbeda lebih menarik oke selanjutnya teman-teman sekalian yang menarik juga adalah kita bisa melakukan sentiment analysis untuk itu ada beberapa library yang kita harus install yang pertama adalah sucede kemudian load read it kemudian di plot 2 kemudian scales kemudian research satu lagi deploy lalu pastikan semuanya sudah terinstall teman-teman kita bisa cek belum terinstall dia sekalian saja kita install semuanya beserta dependensinya spell jangan lupa connect ke internet dulu teman-teman oke kalau sudah teman-teman kita panggil semua library yang ada kita run semuanya kemudian kita kembali ke console kita buat misalnya perintah status status adalah read csv enter nya true kemudian read account yang diambil hanya text-nya saja kemudian cara pembacaan nya adalah format gtf8 oke kita coba jalankan pilih file tweet yang tadi kemudian kita jalankan lalu kita lakukan analisis misalnya sentiment analisisnya adalah sentimen dari file tweet kemudian kita coba lihat head s-nya itu waktu agak lama nah text-nya ada banyak oke sudah selesai teman-teman sekalian sekarang kita coba panggil beberapa yang ada di paling atas misalnya 6 kata teratas itu ada yang punya sifat anger anticipation disgust fear joy negative positive dan seterusnya jadi pada dasarnya sentimen analisis ini adalah memberikan nilai untuk setiap posa kata memang ini jauh lebih relevan untuk bahasa Inggris karena kosa-kata dalam bahasa Inggris itu sudah cukup bagus dan sudah banyak orang yang meneliti menggunakannya untuk dianalisis lebih lanjut dan diberikan sifat-sifat tertentu misalnya kata X itu dianggap punya karakter negatif kata Y dianggap punya karakter positif kata X dianggap punya anger kata Y dianggap mengandung joy misalnya dan lain sebagainya oke selanjutnya kita akan buat bar plot teman-teman sekalian dengan menggunakan call sumsnya adalah S kemudian last nya adalah 2 oh iya kita buat judul saja sentimen analisis untuk clip tentang status oke kemudian kita run ya muncul seperti ini hasilnya teman-teman sekalian jadi sentimen analisis untuk clip tentang status itu ada sekian 400an yang berbawa anger ada sedikit yang berbawa anticipation ada yang sekitar 500an discuss 500an sekitar itu sadness kemudian negatif yang paling banyak rasanya 700 tapi ada juga yang positif sekitar 200 oh iya kita tambahkan sedikit misalnya color nya adalah rainbow biar agak sedikit berwarna oke jadi ini dia teman-teman sekalian hasil analisis dari 10.000 tweet tentang slapsus ada yang bernada anger ada yang bernada anticipation ada yang bernada discuss ada yang bernada fear joy sadness surprise trust negative maupun positif silahkan nanti teman-teman eksplorasi sendiri coba-coba sendiri tentu saja ini lebih relevan untuk tweet yang berbawa bahasa inggris kosa katanya lebih jelas lebih baku tapi paling tidak ini bisa memberikan gambaran untuk teman-teman sekalian melakukan analisis silahkan nanti anda coba-coba sendiri misalnya dengan menggunakan kosa katanya yang berbeda menggunakan frekuensi yang beda kemudian perhitungannya parameternya variabelnya dan lain sebagainya semuanya silahkan dicoba dengan angka yang berbeda atau variasi sendiri supaya anda punya pemahaman pada dasarnya programming itu adalah tentang logika tentang critical thinking tentang bagaimana kita bisa menghasilkan X dari variable A, B, C, D dan seterusnya lalu bagaimana kita bisa menghasilkan X tadi dengan proses perhitungan yang elegan yang sederhana tapi jelas tidak banyak pesan kesalahan akurat dan lain sebagainya kalau kata Bruce Lee itu adalah knowing is not enough we must apply willing is not enough we must do oleh karena itu sekali lagi sering-sering saja mencoba sering-sering menggunakan nanti lama-kelamaan anda akan familiar sendiri oke itu saja tambahan dari saya terima kasih banyak semoga bermanfaat